Kalian lagi cari printer kasir? Bisa cetak rangkap, sudah auto cutter, dan harganya cuma 1 jutaan. Ini dia printer kasir dari Citizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Oke, pada video kali ini kita akan mereview sebuah printer kasir yang bisa cetak rangkap ya, yaitu printer kasir.metric. Di sini adalah Citizen dengan tipe CDS501P. Oke, jadi yang belum tahu ya, merek Citizen itu sebetulnya merek terkenal ya dari negara Jepang. Jadi ini sebenarnya termasuk merek branded ya. Kalian bisa cek adian nanti di Google atau di website merek Citizen ya. Dan mini printer ini hadir untuk melengkapi kebutuhan kasir. Dimana dengan harga yang sangat terjangkau, kalian bisa mendapatkan printer dotmetric yang berkualitas pastinya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung unboxing aja barangnya ya. Nah, untuk boxnya sendiri ini cukup besar ya. Jadi tidak seperti mini printer pada umumnya ya. Ini termasuk besar ya. Tidak bisa dibilang mini juga. Di dusnya ini polos aja ya. Polos berwarna coklat. Di bagian samping ini ada serial number-nya dari printer ini. Kemudian kanan kirinya kosong, tidak ada apa-apa. Belakangnya juga. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke. Nah, di dalamnya kita mendapatkan ini ya, ribbon. Ribbon-nya ini tipenya ERC39 ya. Ini ribbon-nya tipe ERC39 dan mereknya Niko ya. Ini tulisannya semua tulisan Jepang ya. Bukan tulisan Cina. Oke, ribbon dapat. Ya, cukup bagus ya ribbon-nya bermerek. Kemudian ini ada apa ya ini. Ini mungkin untuk penahan ya. Jadi, kalau misalnya kertas truknya kalian lebih kecil dari yang seharusnya itu. Kalian bisa ganjel pakai ini ya nanti. Oke, kemudian dapat kabel power. Ya, kabel power-nya ini yang. Tapi sayangnya dia kepalanya masih ini ya. Lobang tiga seperti ini. Jadi, kalian harus beli adapternya ya. Kalau mau dipakai di colokan yang biasa kita pakai di rumah ya. Oke, ini bawaan dari sono-nya dia tiga lubang ya. Jadi, nggak bisa langsung dipakai. Harus pakai adapter. Kemudian dapat kertas truk yang diameternya cukup besar ya. Ini mungkin diameternya sekitar 80 mm dengan lebar 75 mm. Jadi, kertasnya ini pakai yang 75 mm ya. Bisa pakai kertas rangkap juga ya ini karena dotmetric. Kemudian yang terakhir adalah unit printernya. Agak susah nih. Nah, untuk unit printernya ini memang cukup besar ya. Bahkan dibanding Epson sekalipun masih lebih besar ini fisiknya. Oke, ini printernya. Kemudian, oh ini ada lagi. Yaitu kabel LPT ya. Ini kabel LPT. Jadi, ya masih menggunakan LPT ya colokannya. Tapi, nggak apa-apa. Nah, selain itu juga kita mendapatkan converternya ya. Jadi, kalau misalkan di komputer kalian sudah nggak ada soket untuk LPT. Kalian bisa pakai converter ini ya. Jadi, ini menghubungkan koneksi USB dengan koneksi LPT. Jadi, tetap bisa digunakan ya di komputer yang tidak memiliki koneksi LPT. Tapi, kalau misalkan masih ada ya kalian bisa pakai yang ini ya. Yang bawaannya. Oke, sudah habis ya. Sudah habis. Sudah tidak ada lagi. Kita langsung cek ke bagian printernya. Nah, ini dia bagian printernya cukup besar ya. Ukurannya kurang lebih seperti ini. Di bagian depan di sini ada indikator power, kemudian indikator paper out, indikator error, dan tombol fit ya. Tombol fitnya empuk nih. Kemudian di bagian belakangnya. Nah, ini dia di bagian belakangnya. Kalau bisa dilihat ya. Ini ada port untuk apa ya. Power ya. Kabel powernya di sini. Kemudian di sini juga ada port LPT yang tadi untuk printernya. Kemudian ada port RG11. Jadi, dia bisa pakai case drawer ya. Kalau mau dikoneksikan pakai case drawer bisa. Dan ya, sudah. Hanya itu saja portnya. Nah, yang menarik dari printer ini adalah dia sudah support auto cutter ya. Dimana itu sangat fitur yang sangat berguna ya sebenarnya. Karena kalau misalkan kita nge-print kemudian harus di sobek manual, kadang sobekannya itu kurang rapih. Nah, ini sudah support auto cutter. Jadi, kalian nggak perlu khawatir lagi. Sobekannya nggak rapih ya. Oke, kita buka. Oh. Dan dia sudah otomatis ya. Jadi, kalau kalian mau buka itu tinggal ditarik aja. Ini handle yang warna biru. Dan dia sudah langsung ngebuka. Keren sih. Di printer harga 1 jutaan ini termasuk keren fiturnya. Kemudian, untuk pemasangan ribonnya ada di sebelah sini ya. Di bagian depannya. Diangkat aja. Nah, ada di sini. Ini untuk memasang ribon. Dan di bagian belakangnya ini untuk memasang kertas ya. Jadi, masang kertasnya tinggal dimasukkan aja. Kemudian, ditarik keluar ya. Seperti ini. Nah. Nah, jadi seperti ini tinggal ditutup. Oke, seperti itu untuk pemasangannya. Ini ada tombol on-off-nya di samping kirinya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Untuk bentuk fisik dari Citizen CDS501. Oke. Nah, ini printernya yang sudah kita pasang ya. Ribonnya sudah kita pasang. Sama kertasnya juga udah. Jadi, pemasangan ribonnya di bagian depan sini ya. Ini sudah terpasang. Dan kertasnya ini. Masangnya ya biasa aja gitu. Tuh, seperti memasang kertas pada mini printer pada umumnya. Jadi, tinggal masukin dan keluarin sedikit ya. Seperti ini. Lalu ditutup. Nah, sampai terkunci. Nah, untuk masalah kabel power ya. Sebenarnya kalian bisa pakai kabel power yang untuk komputer ya. Jadi, kalau misalnya kalian nggak punya adaptor ya. Kalian bisa cari kabel seperti ini. Di toko komputer itu ada ya. Dan harganya juga murah ya. Paling Rp10.000 atau Rp20.000. Itu lebih praktis ya. Daripada kalian harus cari adaptornya. Ya, kita akan coba nyalakan ya. Nah, sudah disambung. Kemudian ini masukkan ke colokan listrik. Oke, kita akan melakukan print test. Untuk melakukan print testnya ini, biasanya tekan tombol fit ya, ditahan. Lalu, nyalakan tombol onnya. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. oke nah ini untuk hasil test print nya nah ini ya seperti yang sudah kita sampaikan di awal jadi dia sudah auto cutter jadi kalian tinggal nah cabut aja sedikit ini juga nih jadi ini akan memudahkan ya ketika kita mungkin buru-buru ya nge print nya buru-buru terus mau sudah antri, antri nya sudah panjang dan kalau misalkan kita perhatikan tadi ya itu dia print nya cukup cepat ya jadi meskipun dia dotmetric tapi kecepatan cetaknya bisa diandalkan ya gak terlalu lambat oke oke disini ada informasi detailnya print speed nya 5 IPS paper drop in kemudian paper width maksimal di 76mm tapi kalau misalkan kalian mau pake kertas 58mm juga bisa SC post compatibility oke ya seperti itu oke ya jadi seperti itu untuk video unboxing dan juga review dari printer citizen CD S501 buat kalian yang berminat dengan printer ini kalian bisa membelinya di trigonal software ya bisa dari link di bawah ini atau langsung ke WA ya di tim marketing kami nanti bisa kalian tanya-tanya harganya dan harganya ini cukup murah ya kalau dibanding Epson hanya 1 jutaan aja jadi dengan harga segini dan fitur yang cukup complete saya rasa ini sangat recommended ya apalagi ya buat kalian yang masih pengen pake kertas rangkap tapi yang sudah modern ya bisa auto cutter kemudian print nya cepet gitu cuman memang untuk printer dotmetric ya jadi FYI aja printer dotmetric ini tidak ada yang bisa koneksi bluetooth ya jadi untuk koneksi bluetooth itu hanya support di printer thermal jadi untuk printer-printer dotmetric itu semuanya pakai USB ataupun serial LPT dan lain sebagainya oke mungkin sekian dulu untuk video kita pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua jangan lupa tekan tombol like nya dan subscribe nya bagi yang belum agar kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.